Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Sudahlah, ayahmu telah syahit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara kultur saya lebih banyak dibesarkan di Yogyakarta Nah dulu di Yogyakarta itu saya dari lebih banyak organisasi Saya Ketua Kojar Sena di sekolahnya Ketua Kaya Osesnya Saya Ketua GSNI juga Jadi memang dari dulu sudah hobinya disitu ya Di kesenian ini ada perubahan politik Waktu itu saya pikir waduh ini orang politik kok sadis-sadis gini ya Saya mencoba melupakan itu semua Kemudian saya ya di kesenian lah Karena di kesenian kan lebih apa ya Lebih human gitu ya Dan saya juga baru belajar gitar itu apa ya Pas SMA aja kayak apa sih main gitar gitu kan Jadi sebetulnya apa ya Kalau di musik itu boleh dikatakan lebih waktu itu karena Tidak boleh aktif politik lagi sama bapak gitu kan Ya sudah lah Saya di Pramuka Terus saya di kesenian gitu ya Ya akhirnya mungkin waktu saya ke Jerman ya Saya umur 19 tahun disana Pergi karena disituasi disini gak memungkinkan gitu ya Nah disana itu saya Daripada guli ya Ya lebih main musik lah ya Nah dari situlah saya berasa berhutang-hutang musik gitu Jadi ya Untuk rasa terima kasih saya Sama dunia musik itu Makanya saya kan kurang komersil Saya gak ngerti mengkomersilkan musik itu seperti apa Karena buat saya kan Saya rasa syukur saya Terima kasih saya dunia musik gitu kan Ya itulah saya tidak didedikan Terima kasih kan seluruh karya-karya saya buat musik gitu kan Dan orang bilang Wah saya pencipta badai begini-begini Dari uang badai itu beli baja aja gak bisa Jadi memang saya Saya gak pernah lah Berniat nyari uang dari musik Karena musik sudah terlalu banyak memberi saya I'm a dreamer gitu kan Saya hanya menciptakan musik berdasarkan apa yang saya rasakan aja Jadi kalau dipesen gak bisa gitu kan Jadi kalau dibilang Pairos musisi ya Malu kalau saya ngaku saya musisi gitu kan Karena main saya kan pas-pasan aja gitu Tapi saya juga gak tahu kenapa bisa mencipta gitu ya Jadi saya I just follow my heart Apa saya hanya mengikuti apa yang Kata hati saya Terutama pada saat saya jatuh cinta gitu ya Sama Saya senang sama keindahan Termesuk Ya apa Lawan jenis yang juga menarik gitu kan Ya mungkin itu sumber inspirasi saya Itu juga Hal-hal yang mungkin berhubungan dengan Kegaguman saya Sama sang pencipta gitu kan Wah kok hebat ini ya Lalu saya bikin Kalau malam Tidak ada Itu kan Itu ada hal seperti itu I just do it when I love Gitu aja Karena buat saya tuh Apa ya Cinta tuh Dunia yang luar biasa gitu ya Yang itu Gak bisa dimiliki oleh Makhluk lain Kecuali Diterjemahkan secara indah oleh manusia Makanya saya tuh malu Dibilang saya Musing director lah Apalah gitu Saya melakukan apa aja Gini Pertanyaan apa enggak ya Ini mungkin Ini mungkin kelihatannya Sosok Apa ya Orang agamis Enggak Enggak Tapi setiap saya jipta itu Saya bilang God use me Gitu apa Tuhan Gunakan saya gitu kan ya Saya mau bikin ini nih gitu ya Dan makanya saya gak berani Mengatakan bahwa Solat itu saya semua Enggak 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 Mungkin saya diberi kemurahan ya Dimana pada saat saya minta itu Ada aja gitu Datang ya Saya gak pernah Kalau bikin lagu tuh Pengen terkenal Pengen dikenal Biar lagunya jadi top Enggak ada saya pikiran begitu Saya hanya lakukan apa yang saya anggap Terbaik aja gitu kan Saya ekspresikan gitu kan Ya apa ya Dengan begitu kan lebih Apa Lebih liar saya Tapi kalau saya udah punya Pengen terkenal Pengen dikenal Lagunya biar hit number one Mungkin malah gak jadi apa-apa gitu ya Jadi banyak juga ya Hal yang ada lagu yang saya ciptakan Berdasarkan Faktual itu ya Contohnya Waktu istri saya mau ke Ambil S3 di Perancis You have to go S1, S2, S2 Laki-laki kurang ajar Kamor jauh Lebih tinggi S3 gitu kan Saya buatkan lagu Rintik hujan gitu kan Selamat jalan ke kan Terima kasih gitu kan Terus saya bayangkan waktu saya nganturkan Dia ke airport Dia gini Nah Hal itu juga Saya lakukan Jadi memang Pengalaman secara empirik ya Yang dirasakan Lebih jujur pada pengalaman diri kita Itu mungkin lebih ini ya Karena mungkin Waktu saya mencurahkan apa Waktu bikin lagu itu Perasaan saya curahkan semuanya Mungkin juga menyambungkan ke publik gitu ya Sehingga publik menyukainya gitu ya Mungkin karena waktu itu saya Saya curahkan sepenuhnya ya Kejujuran terhadap Apa yang namanya Dedicated to the world of love gitu kan Jadi karena Bahasa cinta itu kan universal sifatnya ya Jadi ya nyambung ke Semua teman-teman gitu ya Ya sudah itulah Jadi kadang-kadang Kalau saya denger sendiri ini Kok gini ya Padahal kan seorangnya Saya sering bercanda gitu Orang-orang gak percaya gitu kan Ya gak tahu Kalau lagi Saya paling suka tuh Kalau Apa Menciptakan sama apa itu Pertiapkan kayak di kamar mandi gitu Lagi duduk gitu Di satu tempat Yang kurang Disukai orang gitu ya Disitulah This is the best place for me ya Untuk merenung Memikirkan Kembali gimana Kadang-kadang saya selalu Sering menyendiri gitu ya Ya sebetulnya Bohong lah Kalau omnya Mencipta tuh kayak Wah Di bawah pohon beringin Wah enggak 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 gitu kok gitu ya Tiba-tiba datang aja gitu Enggak Enggak kayak seniman-seniman besar lainnya gitu kan Saya memang Saya paham bahwa saya bukan Bukan Seniman besar kayak gitu Saya memang Biasa-biasa aja gitu kan Selama Berpisah Kenangan Bercinta Sampai kapatnya Jadinya Aku Harus Menunggu Hari Bahagia Seperti Dulu Merpati Merpati putih Merpati putih Mana ya Kalau jujur gak enak Gak jujur pusing nih Ada lah Itu ada lah Ada Ada Waktu itu kan nomor 26 ya 26 itu Saya belum nikah Jadi mesti liar sekali Mengekspresikan segala sesuatu itu kan Kalau belum ada beban dikatan dan lain-lain Dan begitu luar biasa gitu kan Jadi Memang Ada seseorang lah gitu ya Yang waktu itu memang Luar biasa ininya ya Apa Satu hubungan yang luar biasa Yang Yang Maksudnya Please Jangan mikir ke puru-puru aja lah ya Tapi Kehubungan yang Gimana ya Yang bisa membuat Seluruh adrenalin Tuh apa gitu Lipidu Semuanya lah gitu Naik semuanya gitu ya Dan Disitu kan Saya sekarang juga Kalau bilang Kok bisa gitu gue Bingung gitu kan Karena ekspresi ya Ekspresi pada saat Merasakan semuanya gitu kan Semuanya gitu kan Seluruhnya sepenuhnya gitu kan I pour everything gitu kan Yang namanya The ultimate love gitu kan Itu Saya lakukan itu Ya Lahirlah itu gitu kan Jadi Ya Padahal saya mau pergi Lagi ke London Ya biasalah Dari tetes air matanya Itulah lahir berpelaku gitu kan Kayak Ya Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dari diriku, seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Katakan itu pada pemimpin kalian. Sekarang kau boleh pergi anak muda. Cepat. Sebelum aku merubah pikiranku. Dulu saya tuh gini ya. Saya tuh sering kok gaul sama ibu pejabat ya. Siap yang diomong-omongannya tuh sekitar itu aja. Tas kerjaan Dior, Hermas, segala. Gini amat sih gitu ya. Dan waktu itu kan ada dharma wanita. Masa perempuan nanti diposisikan sebagai pendamping. Mimpian saya tuh gini. Kalau perempuan Indonesia kan dari demografi itu kan. Lebih banyak, lebih besar ya. Nah kalau perempuannya tidak dipungsikan. Dan produktivitas dia ya diposisikan ke warga kelas dua gitu kan. Mau jadi apa negeri ini gitu kan. Saya ingin perempuan tuh pada bangkit gitu ya. Makanya salah satu figur yang bisa mengkidum pengaruh itu Cudnyadin. Cudnyadin membuktikan bahwa perempuan itu bukan makhluk yang seperti dikonotasikan lemah, bodoh dan seterusnya gitu ya. Atau tidak sekuat laki-laki gitu kan. Kenapa kalau perempuan Indonesia wadah bangkit negeri ini pasti luar biasa gitu kan ya. Tidak hanya bicara soal kosmetik, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Saya di rumah juga gitu kok. Saya yang masak kok. Saya gak merasa rendah gitu kan. Istri saya kalau ngeladenin saya bilang, eh kamu bukan babu saya. Udah kamu tenang aja saya bisa bikin kopi sendiri kok gitu kan. Nah kalau perempuan-perempuan Indonesia seperti itu kan luar biasa nih ya. Masa saya paling benci kalau ada teman saya tuh yang nganggep istrinya tuh kayak gimana gitu ya. Terus saya sebaliknya juga, saya gak suka sama perempuan-perempuan yang terlalu pengen ngontrol, suaminya kemana, teleponin segala itu. Itu bukan partner yang baik. Itu namanya hansip yang baik itu. Bukan partner yang baik. Nah kalau hubungannya resipruk saling menguatkan, negara ini kan hebat ya. Itu yang saya cita-cita, mimpi saya itu pada perempuan-perempuan Indonesia gitu kan. Ya tapi ya tergantung lah. Karena sekarang ini kan male sovinisnya luar biasa. Kira-kira itu kenapa saya bikin film Jujadeng tuh. Eh perempuan bangkit, bangkit, bangkit gitu lah. Aku tidak mengerti. Terbuat dari apa hati orang yang berkhianat. Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku. Jadi syuting Jujadeng itu, masa sampai 2 tahun? Karena berhenti nyari duit, berhenti nyari duit gitu kan. Dan kalau di jumlah berapa, ya relatif kecil lah gitu ya. Cuman waktu itu ada seseorang yang ikut saya, memang orangnya sering nampang gitu ya. Kita cuman habis 1 miliar, selalu bilang 3 miliar, biar keren gitu loh ya. Saya bilang gimana gitu kan. Itu kita seadanya, itu peralatannya sangat minim. Ya, belum ada yang kayak sekarang gitu. Sampai lensanya pun kita harus buka lagi, kita cuci itu kaca per kaca gitu ya. Saya kan mengemarakan waktu Jujadeng itu namanya Rembrandt Lighting gitu ya. Yang kemudian diadoptasi juga di, ada filmnya Teguh gitu juga ya. Nah, hal seperti itu yang pencarian-pencarian itu sebetulnya kan semangat baru ya. Yang coba kita tanamkan. Saya cuman bilang, saya aja yang gak ngerti apa-apa bisa kok bikin Jujadeng. Kalian yang hebat-hebat harus bisa lebih dari itu gitu kan. Jadi, maksud saya, asal kita mau, kita fokus, kita terkun, dan bikin timur yang baik gitu kan, pasti bisa kok. Nah, jadi kalau saya kenapa karya begitu, kenapa saya terima kasih sama yang di atas, karena yang membuat saya itu begini, kan yang di atas. Selalu sebelum syuting saya bilang, ayo kita sembahyang dulu, kita doa dulu yuk gitu. Begitu. Jadi, buat saya itu hanya Tuhan, bukan Presiden Jokowi, bukan. Saya adalah pegawainya Tuhan, karena yang bisa mencet gaya dia. Jokowi gak bisa mencet saya, Pak Harto gak bisa mencet saya. Yang bisa mencet saya hanya Tuhan. Saya dikasih struk, udah selesailah. Coba menyesuaian di penjara pun, itu saya masih bisa berkreasi kok. Iya kan? Jadi, nobody yang bisa mencet seorang seniman atau budayawan. Yang bisa mencet kita hanya. Nah, bos kita, de, nah siapa, ya sang maha penciptaan. Nah, kita kan pencipta. Jadi, kita pasukannya gitu kan. Itu kesombongannya. Gara-gara kamu punya duit aja, kita ngomong gitu. Biar keren. Metro TV Terima kasih telah menonton.